Tim Lafor Polda, Jawa Tengah masih menyelidiki ledakan yang terjadi di sebuah rumah di desa Krakal, Alian, Kebumen, Jawa Tengah. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan sisa puing dan serpihan. Selain mengumpulkan barang bukti, Tim Lafor juga mengidentifikasi jenis ledakan dan bahan yang diduga beledak. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab ledakan yang terjadi Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa akibat ledakan ini, namun 23 rumah di sekitar lokasi mengalami kerusakan.